Halo sahabat Benny, ketemu lagi dengan saya, apa kabar semuanya? Nah, kali ini di channel Benny Kasiyadi Official, mengikuti kegiatan turnamen casual golfer nih, yang temanya adalah Independence Day, dan dilakukan di, diselenggarakan di Palm Spring, Kerawang. Jadi, ikuti keseruannya, oke? Halo selamat pagi semuanya, nah ini panitia-panitia untuk acara hari ini, so gimana Om? Persiapannya hari ini gimana? Persiapan oke lah ya, semuanya beres, semua ya, teknis udah oke, hadiah oke, apa sih hadiahnya Om? Sekarang hadiah yang utama mungkin tunai ya, tunai berapa? Tunai kita ada, tunai sebesar 5 juta. Tunai, Grand Lucky Brow-nya 5 juta. Terus, untuk whole-in-one-nya ada apa aja? Ada 2 mobil. Wow, ada 2 mobil. Satunya mobil, expander, satunya? Rio. Satunya mobil Rio. Dan juga ada uang tunai, 200 juta untuk total hadiah whole-in-one-nya. Jadi, kurang lebih peserta ada berapa nih hari ini Om? Peserta mungkin average di 80 ya. 80 ya? 80 sekarang ya, kita memang batasin. Oke, kita juga nggak mau terlalu banyak peserta, kita batasin supaya apa? Supaya permainan di lapangan nanti itu nyaman. Nggak satu hole nunggu, satu hole nunggu gitu ya. Jadi, ritmenya bisa enak lah, lancar. Terus, skill-nya juga nyaman ya untuk main di sini. Oke, sit, good luck untuk tim Panitya. Thank you. Thank you banyak. Good luck, Michael. Thank you, Michael. Mister, luar biasa. Di sini ada meja register-nya. Di sini tempat register, dibantu dengan tim Palm Springs. Ada juga Om Dodi. Selamat datang, Om. Om Dodi dari Cioda ya? Cioda ya? Luar biasa. Salah satu sponsor kita juga nih. Thank you, Cioda. Setelah di meja registrasi, oke. Peserta nanti dikasih goodie bag. Boleh lihat goodie bag-nya? Nah, dapet apa nih goodie bag-nya nih? Casual golfer, ada payung, dan juga ada coach. BK Management dan Casual golfer. Oke. Thank you. Dan setelah itu register, kita di tempat pairing. Jadi ini pairing untuk teman-teman yang akan mau tee off nanti, bisa dilihat di layar ini. Dia di hold berapa, terus habis itu kita tee off nanti jam 12. Dibantu dengan tim Palm Springs. Ya, Pak ya? Terima kasih banyak, Pak, untuk bantu turnamen ini. Siap. Oke, setelah tadi di meja pairing, kita di sini disuguhkan dengan, nih ada produk robot nih, menarik banget. Ini dari PT. Cioda. PT. Cioda. Nah, apa kabar, Om? Nah, ini yang dari PT. Cioda dengan Om siapa? Iswandi. Om Iswandi. Iswandi. Nah, ini saya mau tanya tentang robot ini nih, Om. Oh, siap. Ini sebetulnya emang Cioda emang produksi yang robot ini tentang golf atau apa aja, Om? Kita sendiri sih bergerak ke bidang sistem automation, ya. Oke. Untuk robotnya sendiri, kita sekarang kerjasama dengan Panuk. Oke. Jadi, apa namanya, kebetulan ya, pas momen ini, kita gunakan robot. Kita bergerak ke bidang automation untuk robot. Jadi, antara robot, bukan pengganti sih, ya. Oke. Buat ngambil pub, gitu, kalau di dunia industri. Oh, oke. Jadi, kita gunakan robot. Jadi, konsep emang disini memang ada golf, ya, Pak, ya? Oke. Jadi, golfnya kita coba pakai robot. Oh, gitu. Tapi nanti akan ada produksi nggak ya, mengenai alat-alat golf gitu, yang dari Cioda? Kemungkinan ke arah situ nggak nih, kira-kira? Gitu? Bisa jadi. Bisa jadi, ya? Luar biasa, bro. Ini setahu saya ya, di Indonesia, nih, di Indonesia, dengan teknologi robot, Seperti ini sih, terus terang belum ada, oh. Belum ada. Nah, ini kalau bisa produksi tentang swing analyze, ya, Mike, ya? Bener banget. Swing analyze, terus habis itu equipment tentang basic swing. Bener. Yang basic swing yang lingkaran gitu, Mike. Iya. Itu kayaknya luar biasa banget, sih. Bisa. Dan nanti kayaknya... Ketik kemungkinan bisa. Dan kayaknya kita bakal kerjasama nanti. Karena kan jauh-jauh bisa banget, ya. Bener, di Indonesia belum ada nih, teknologi yang seperti ini, ya? Akurasinya mungkin lebih pas kalau kita setting-nya pas. Betul, betul, betul. Karena robot itu konsisten. Iya. Terhadap... Sistematis, ya. Sistematis juga, gitu, ya. Sistematisnya berapa, stringnya berapa, gitu. Kalau di adjust, kemungkinan sama terus. Nah, memang untuk dunia industri, memang kita coba. Oke. Kita ada banyak sih buat robot-bobot. Di dunia industri, ya. Untuk makanan, minyaman, atau... Kebanyakan sih ada automation. Oke. Automatif, mobil, atau motor, ya. Tapi kalau di industri golf, boleh juga, tuh. Nah, baru kita mau. Iya. Luar biasa, nih. Kita bisa kerjasama, gitu. Masak. Masak. Oke. So, thank you, Om, ya. Good luck buat Cioda, dan lain sebagainya. Terima kasih juga. Sudah sponsor di event ini. Ya, Mike, ya. Betul. Di event Casual Golfer, gitu. So, terima kasih banyak, Om. Sip. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sip. Oke, sekarang saya dengan Aviz Fauzan. Dia adalah ketua dari Casual Golfer. Apa kabar, Bro? Baik. Luar biasa. Selain sehat, ya. Sehat selalu, dong. Sukses, ya, buat turnamennya, ya. Sukses, harus. Tapi, hari ini gue pengen tanya-tanya, nih, Bro. Apa, dong? Untuk persiapan sendiri, nih, turnamen Casual Golfer, nih, sejauh ini gimana? Sejauh ini, sih, Alhamdulillah kita memang udah mempersiapkan, ya, dari jauh-jauh hari mengenai turnamen kita. Karena kita sudah belajar, lah, dari turnamen yang pertama. Yang sebelumnya, ya. Sebelumnya, ya. Oke. Jadi, kita ini ingin memaksimalkan, lah. Jadi, para player juga puas dengan turnamen kita. Dan juga bisa menarik-menarik, lah, pegolfer-pegolfer muda-muda yang ada di Indonesia. Dan sekaligus, kita juga bisa edukasi, sih, di turnamen ini. Jadi, yang pemain-pemain baru, nih, gak asing akan olahraga golf, gitu. Oke. Terus, kalau untuk casual sendiri, itu berdirinya kapan, ya, Bro? Berdirinya, sih, kita sebenarnya dari tahun lalu, ya. Saya, waktu itu kita lagi ngumpul-ngumpul, Mas Ben. Sebenarnya, ini kan semenjak pandemi, nih, olahraga golf, nih, lagi naik. Nah, menurut kita, ini tuh merupakan potensi, lah, bagi kita. Untuk membuat community, khususnya di Cikarang, sih. Iya. Yang sebagai wadah untuk para pegolfer-pegolfer. Jadi, mereka tahu, nih, apa aja, sih, olahraga golf, tuh, apa aja, sih, rules-rules-nya, dan apa aja, etika-etikanya. Karena, bukan hanya sembarang main, sih. Bukan hanya, bukan hanya... Main golf aja, ya. Jadi, ada edukasinya, di situ, kan. Ada edukasinya. Apakah itu yang paling terpenting. Oke. Terus, untuk turnamennya sendiri, nih, Bro? Ini, udah yang keberapa, casual golfer, ngadain turnamen? Oke, oke. Ini untuk, udah, turnamen yang kedua, ya, casual golfer. Ini sebelumnya, kita ngadain gobar-gobar, sih. Karena, tapi, kalau misalkan ingin mengadakan turnamen, Nah, ini kita harus bener-bener mempersiapkan secara matang, ya. Jadi, ini merupakan turnamen yang kedua bagi. Kedua, ya. Kalau turnamen itu, kan, sifatnya, kan, besar, ya. Besar. Kalau gobar, udah sering, ya. Gobar udah sering. Sering banget, kan, casual golfer, ya. Iya. Gitu. Jadi, untuk casual golfer sendiri, dia wadah milenial, gitu, ya. Dan juga, nggak cuma kumpul dan main golf juga, ada edukasinya. Betul. Yang harus digarisbawain adalah klub casual golfer, itu ada edukasinya, gitu. Dan juga, casual golfer adalah kolaborasi dengan BK Management. Kebetulan beliau, nih. So, mudah-mudahan, visi-misi kita ke depannya bisa kita jalankan, bro. Supaya bisa kita bina juga atlet-atlet. Atlet-atlet, gitu, ya. Kan, kita ada, kita juga fokus ke atlet-atlet, pembinaan, gitu, ya. Jadi, teman-teman yang di area Kerawang, Cikarang, Bekasi, bahkan Bandung pun, Jakarta, kalau join ke casual golfer, bener-bener terbuka, lah. Terbuka, ya. Selalu terbuka pintu untuk kalian, lah. Yang penting, milenial. Yang penting, milenial. Milenial, ya. Kriterianya itu, kan? Iya. Milenial, ya. Oke, siap. Oke, so, itu interview sama ketua casual golfer, Alves Fawujan. Sampai ketemu lagi, dan thank you, bro. Thank you, bro. Oke, ya. Siap. Siap. Bye. Halo, sahabat Benny. Sekarang saya udah bersama dengan atlet BK Manajemen, BK Team. Di sini ada Almer, ada Randy, ya. ada Alvian, dan juga ada Rasya. Dan satu lagi nanti ada Bianda. Kayaknya dia kena macet. Jadi, sementara ada empat, totally ada lima atlet yang akan berpartisipasi di turnamen kali ini. Adek-adek ini nanti akan ada di hole 11. Ya, kita akan ada games di situ yang namanya substitution hole yang dimana nanti pemain-pemain peserta di turnamen ini akan dipukulkan oleh atlet-atlet BK Team. Dan kalau menurut kalian semuanya nih, ini hal yang baru nggak buat kalian? Ada games seperti ini? Untuk aku sih ini baru banget karena pengalaman pertama aku. Ikut games kayak gini? Partisipasi di event casual golfer, dan ada substitution hole seperti ini. Ini baru pertama kali, Red? Iya, ini pertama kali. Menurutmu bagus nggak sih? Untuk ada event dan ada games kayak gini nih? Bagus sih. Bagusnya apa? Mencari pengalaman juga, kan? Oke. Dan juga bisa mengekspos teman-teman ini supaya tahu bahwa di BK Team adalah mereka udah bermain di tingkat nasional. Kalau untuk Almer gimana, Mel? Kalau untuk aku, ya kira-kira sih sama sama Randy. Tapi ini cari pengalaman juga buat aku. Ini juga pertama kali buat aku sopon kalau kayak gini. Terus abis itu ya, kira-kira sama sih sama Randy. Sama ya? Iya. Kalau Alvian? Kalau buat saya sih ini pertama kali sih kayak gini. Justru lebih excited aja sih. Lebih excited. Iya. Rahasia gimana? Sama sih sama Mas Randy. Sama semua ya? Iya. Oke, baru pertama kali kayak gini. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian sudah main di tingkat apa sih sekarang? Jadi kan banyak nih teman-teman yang nggak tahu bahwa Almer, Randy, Alvian, bahkan bahkan Rahasia atau Bianda nanti. Sekarang nih udah bermain di tingkat mana sih kalian? Jadi boleh dijelasin? Siapa aja boleh? Silahkan. Kalau aku sih kemarin udah di tingkat nasional ya. Oke. Almer? Kalau aku juga di tingkat nasional dan internasional. Oke. Pas ya? Tingkat nasional. Nasional. Oke. Dan untuk tambahan juga bahwa atlet BK Team ini juga bermain di tingkat, event yang terdekat adalah persiapan buat Forda ya? Kalian ya? Forda, Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan mereka juga berada di BiK Team juga. Gitu. So, terima kasih udah join di dan berpartisipasi di turnamen ini. Dan enjoy the game ya hari ini ya. Oke, so thank you. Jadi itu tadi. Sedikit interview dengan atlet BK Team. Jadi ikutin keseruannya. I like it. I like it. Oke. Keren, keren, keren. Oke, kali ini saya udah bersama dengan manajemen Palm Spring, Bu Egy. Hai. Ya, dan juga panitia turnamen dari casual golfer di bidang humas, Pak Leo Cahyadi. Halo. Ya, gitu ya. Jadi, Pak Leo, untuk event ini nih, ini kan temanya 17 Agustus ya. So, apa sih yang diharapkan dengan event ini diselenggarakan di Palm Spring gitu ya. Apakah untuk menarik komunitas-komunitas lain atau ada visi-misi apa sih untuk turnamen ini yang diselenggarakan hari ini? Gitu, Pak Leo. Oke, kalau kami ngerti dari casual golfer ya, sekarang ini kan home base kita di Cikarang, Kerawang, Pak Benny ya. Jadi, memang saat ini kita lihat nih, gara anak muda ini lagi banyak-banyaknya untuk yang suka bermain golf. Pertama adalah Cikarang, Kerawang. Oke. Nah, harapan kami dengan adanya tema Independence Day ini, makin banyak anak muda yang mau bermain golf. Dan golf ini jadi kehidupan sendiri buat anak muda. Jadi, trend baru lah ya. Trend baru untuk anak muda sendiri. Dan memang terbukti sekarang lagi banyak sekali anak muda yang mulai bermain golf. Semenjak COVID itu tadi, jadi untuk millennial golfernya banyak untuk main golf gitu ya. Pagi, lingkungan kita kan deket ya, kayak Mendis Dana, Cikarang. Cikarang. Iya. Oke. Itu ya yang... Yang diharapkan itu ya, banyak komunitas yang anak-anak muda baru untuk main golf, newbie, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan untuk bergabung di event-event selanjutnya tentunya, kan gitu ya. Betul. Siap. Kalau untuk Bu Egy nih, Bu. Siap. Persiapan dari lapangannya gimana nih, Bu? Kali ini, turnamen casual golfer ini dari setting lapangan, dari setup untuk display hole-in-one. Nah, itu biasanya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita bikin turnamen itu, pihak lapangan itu selalu direpotin. Dengan hal-hal yang misalnya display gitu ya, bahan yang kecil-kecil. Nah, itu dari Ibu Egy sendiri gimana, Bu? Eh, so far sih, dari awal kita meeting awal ya, sampai final meeting kemarin sih, intinya udah ada koordinasi yang bagus. Bagus ya. Komite dari kosyo ya, dari awal. Jadi, setiap misi apa yang ketinggalan, kita selalu update gitu kan, sampai hari H-nya hari ini. Ya, mudah-mudahan sih gak ada kekurangan ya, Komite. Tapi, ada kendala gak? Ada kendala gak? Dari yang awal kita meeting gitu ya, sampai sekarang gitu. Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Until now ya? Until now gak ada ya, semuanya oke ya. Tapi sih, saya merasakan dari casualnya dari Pak Hamsun sih, mereka welcome. Welcome banget ya. Dan saya rasakan adalah, teman-teman semuanya, kalau kita mau bikin turnamen tuh, di setiap, ya kita pernah bikin pengalaman sebelumnya ya, Kita tuh detailnya harus set up gitu, harus dikasih tau. Tapi, di Palm Spring ini, gak usah ngomongin detail, udah paham. Udah paham banget. Jadi, kita udah, ibaratnya kerjaan kita udah terbantu. Dengan adanya support dari Ibu Egy dan tim Palm Spring sendiri gitu kan. Ya, sebenarnya sih hasil kerjasama kita juga, kalau kerjasama-sama komite casualnya oke, ya kita juga tinggal ngejalanin. Tidak ada miskomunikasi. Itu intinya komunikasi. Tapi yang saya rasakan adalah, setiap saya bikin BK Management, bikin event, gitu ya. Di sini yang tugas saya lebih ringan. Sebetulnya. Jadi, saya gak usah mikir detail. Ya, ini letaknya dimana. Kayak misalnya contohnya nih. Contohnya ini, display. Whole-in-1, Trophy, dan lain sebagainya itu. Gak usah dikasih tau, bos. Udah paham. Letak-letaknya udah paham. So, thank you banget, Ibu Egy. Dan Palm Spring. Pak Leo, kira-kira hari ini optimis gak nih? Untuk dapet whole-in-1 gimana nih? Whole-in-1nya lumayan narik loh. Ada expander sama brio. Feeling banget ada dapetnya. Gitu ya? Feeling banget. Feeling banget ya? Apalagi temanya Independence Day. Merah putih. Tinggal dikerek, bos. Udah prepare ya? Udah prepare. Oke, thank you, Pak Leo. Thank you, Pak Leo. Sukses buat acaranya. Bu Egy, terima kasih. Untuk support-nya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai akhir nanti. And, see you. See you. See you. I like it! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!